Halo, balik lagi bersama aku Adam Ardisas Mita di Youtubenya Ardisas dalam segmen Cara Jadi Game Dev. Hari ini aku akan ngebahas pertanyaan kapan sih kita harus mulai berbadan hukum atau biasanya membuat PT. Ini buat teman-teman yang mungkin pengen bikin studio game sendiri atau studio indie game-nya sendiri mungkin bertanya-tanya, emang kita perlu ya bikin PT ya? Kapan sih di fase apa kita harus bikin PT? Nah ini menarik banget. Kalau di awal ketika teman-teman baru banget berdiri, mungkin baru eksperimen dengan tim, itu sepertinya tidak perlu bikin PT. Karena biasanya di eksperimen tersebut lebih ke arah mencari chemistry, cocok nggak kita sama tim kita gitu ya, biar kelihatan gitu. Misalkan selama pekerjaan terus kayaknya, men si orang ini kayaknya dia gabut, dia kerjanya nggak profesional, kita kick aja gitu ya. Itu kalau sudah telanjur diaktakan, jadi dinotariskan, dia itu ya mesti bayar notaris lagi gitu kan buat menghilangkan dia dari akta. Jadi sebenarnya ketika teman-teman masih di fase awal, belum butuh ada tindakan yang terkait sama legal, masih dalam proses eksperimen, masih proses dalam trial gitu ya, teman-teman bisa cukup menggunakan surat pejanjian. Jadi itu surat pejanjian yang ditandatangani itu sah secara hukum gitu, jadi misalkan dibagi misalnya berempat, ada Adam, ada Budi, ada Anton, ada Raisa gitu ya. Di situ dibagi tuh misalkan kita berempat foundernya, masing-masing sahamnya 25%, di mana nanti setiap tahun keuntungan dari perusahaan kita, setiap di RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham, akan dibagi sesuai dengan kepemilikan saham tersebut gitu ya misalnya. Nah itu kalau bisa ada perjanjiannya secara tertulis dan ditandatangani, sehingga nanti kalau misalkan tiba-tiba game-nya sukses, misalkan ada orang yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya di kerjaan tersebut, ya dia bisa ditindaklanjuti. Contoh nih misalnya, di dalam surat perjanjian tersebut ada klausul kalau misalnya aku nih misalkan nyumbang uang 25 juta sebagai modal, tapi si Budi dia nyumbang, aku kerja deh sebagai programmer, nggak perlu dibayar, tapi kerjaanku sebagai programmer full-time, itulah sahamku yang 25 juta itu. Nah kalau misalkan sepanjang perjalanan, misalkan si B tidak perform, nah performnya nanti bisa dilihat tuh misalkan, oh tapi dia full-time di tempat lain, jadi part-time di tempat kita, itu bisa ada klausulnya, sahamnya kepemilikannya akan dikurangi dan lain sebagainya. Jadi poin-poin dalam kontrak tersebut gunanya untuk menghindari terjadinya apa ya, sengketa di belakang. Nah itu bisa teman-teman buat di kontrak tertulis. Tapi kapan sih harus mulai bikin PT? Nah mulai bikin PT itu ketika teman-teman sudah mau mulai mengkomersilkan atau sudah kelihatan ada nilai komersilnya. Nah di situ ketika teman-teman sudah mau mulai jualan, itu akan sangat lebih memudahkan proses teman-teman kalau sudah ada badan hukumnya. Kenapa? Karena nilai dari game atau nilai dari intelektual property itu bisa menempel ke badan, bukan menempel ke personal. Contoh aku punya game judulnya Summertown. Summertown itu nantinya intelektual property-nya nempelnya ke perusahaan PT Arsanesia, bukan nempel ke akunya. Dengan begitu nanti ke depan akan menghindari kemungkinan sengketa dengan lebih mudah lagi. Lalu yang kedua, dengan adanya badan hukum ya, apalagi PT gitu ya. Kalau CV mungkin masih beresiko ya, kalau PT itu melindungi harta kekayaan teman-teman dari setiap klausul yang terjadi atau kerugian yang terjadi secara hukum. Contoh misalkan begini, aku kerjasama dengan sebuah company B, misalkan dia publisher aku. Kemudian along the way gitu ya, dirasa misalkan aku menggelapkan ya uang dari publishernya atau merugikan publisher sehingga dia menuntut kita. Ketika publisher menuntut kita secara personal atau CV, misalkan ganti rugi 1 miliar, itu harta pribadi kita, aku nih harta pribadi aku, rumah, mobil, motor, emas, tabungan, itu bisa disita oleh pengadilan. Karena dianggap ya kita bagian dari badan yang bekerjasama dengan perusahaan tadi. Tapi kalau kita pakai PT, yang terjadi adalah yang akan disita, yang akan diambil oleh pengadilan kalau misalkan kita digugat dan kalah, itu adalah harta milik PT. Jadi misalkan PT punya aset ada berapa? 100 juta gitu ya. Tapi misalkan kita mesti membelikan 1 miliar, kurang 900 juta kan. Yaudah kalau misalkan ternyata harta kekayaan di PT tersebut sudah habis, cuma ada 100 juta, sisa 11 juta yang nggak ada, ya PT kita dipilotkan, dibangkrutkan. Tidak akan sampai ke harta kekayaan dari pemegang sahamnya. Nah itu kenapa punya PT itu jauh lebih aman. Aman dari sisi kekayaan intelektualnya sudah jelas, nempel ke PT. Kemudian yang kedua kalau ada sengketa, itu yang tahan badan, ada badan PT-nya itu bukan kitanya. Sama ke depan kalau misalkan mau bikin kerjasama atau misalkan pengen dipublish, cari investor, segala macam, mereka pasti akan cari sudah badan hukum. Jadi mempunyai badan hukum itu penting, tapi fasenya kapan itu di saat teman-teman sudah melihat, oh ini tim kita solid, ini adalah founder-foundernya, dan ini akan punya nilai komersil, yuk kita legalkan menggunakan PT tersebut. Dan sekarang bikin PT sudah sangat mudah sekali, sudah ada sistem satu pintunya, sehingga itu tidak dipersulit lagi untuk bikin PT, jadi nggak ada alasan untuk teman-teman kayaknya, aduh aku males bikin PT karena dipersulit. Kayaknya kalau sekarang sudah nggak sih, sudah jauh lebih mudah. Oke, semoga itu menjawab, kalau masih kurang menjawab bisa ditanyakan lagi di kolom komentar, dan kalau kamu punya pertanyaan lainnya terkait dengan industri game, bisa juga langsung tinggalkan pertanyaannya yang akan aku jawab di video berikutnya. Oke, sampai sini aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.